Intro Ya saudara polisi tetapkan pria mengaku wartawan televisi nasional sebagai tersangka dan ditahan Hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku coba pemeras pejabat di Kota Pekanbaru dengan modus kerjasama Wartawan gedungan berinisial AI yang sebelumnya diamankan sekuriti Dinas Kesehatan Provinsi Riau Dan diserahkan ke Polres Tapakanbaru karena diduga kuat melakukan pemerasan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Akhirnya ditetapkan tersangka dan ditahan Penetapan dan penahanan terhadap AI dilakukan polisi setelah melakukan serangka yang penyelidikan Dan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi Berbekal Kartu Pengelaf Pers Sebelumnya pelaku datang menemui pelaksana tugas Kadiskes Riau dan menawarkan kerjasama terhadap korban Kasat Reskrim Polres Tapakanbaru Kompol Andri Sertiawan mengatakan Terungkapnya dugaan pemerasan yang dilakukan pelaku Yang ternyata adalah wartawan gadungan dengan tanda pengenal diduga kuat palsu Setelah pelaku meminta bantuan dibelikan handphone kepada Kepala Dinas Provinsi Riau Zainal Arifin Abang menghubungi salah satu koordinator salah satu TV swasta tersebut Dan menyatakan bahwa yang atas nama diduga pelaku ini tidak bekerja di perusahaan tersebut Dengan hal tersebut pihak dinas melakukan pendalaman terhadap diduga pelaku Menanyakan identitasnya kembali karena pada saat dia datang di awal itu menunjukkan identitas kartu wartawan Sehingga salah satu dari perusahaan atau dari media swasta Kemudian yang ada fotonya dan ada identitas nama beserta jabatannya di dalam edika tersebut Dengan pendalaman seperti hal yang disampaikan tadi Penyidik saat resim poresta melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan dokumen dan dalam bukti Setelah dilakukan pendalaman dan hasil gelar perkara terhadap tersangka Selama dalam pemeriksaan tersangka dan barang bukti diamankan di balik cirujibesima poresta pekan baru Ahad Lala Isnin melaporkan